Wakil Gubernur Kepulauan Riau, bersama FKPD Provinsi Kepulauan Riau, dan juga bersama Bupati dan Wali Kota Seperti. Masih dilemper nanti. Oke, satu, dua, tiga, sekali lagi, satu, dua, tiga, angkat dua bialanya. Warta Kepri, Ko, Aidi, Karimun Perhelatan Seleksi Tilawatil Huran dan Hadits, S.T. Gihar, X Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023, ditutup malam ini Minggu 14 Mei 2023 oleh Bupati Karimun, Awnur Rafi. Tahniah kepada Kota Batam, sebagai Juara Umum Seleksi Tilawatil Huran dan Hadits, S.T. Gihar, X Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Penutupan S.T. Gihar X yang dilaksanakan di Kabupaten Karimun, berlangsung selama lima hari, terhitung sejak hari Selasa 9 Mei hingga hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023. Bupati Karimun, Awnur Rafiq, dalam sambutannya mengapresiasi sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih kepada para kafilah S.T. Gihar, atas partisipasi dan kontribusinya. Sehingga terselenggaranya acara S.T. Gihar X dapat terlaksana dengan baik. Prestasi yang diraih adalah hasil kerja keras, ketekunan dan dedikasi tinggi, ucap Bupati. Sehingga kedepannya kata Bupati menjadikan inspirasi dan motivasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Riau, untuk dapat mencintai dan memahami nilai-nilai Al-Quran. Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan ucapan tahniah kepada Kota Batam, sebagai Juara Umum Seleksi Tilawatil Huran dan Hadits, S.T. Gihar, X Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyebut, dengan diraihnya kemenangan sebagai Juara Umum S.T. Gihar, X Tingkat Provinsi Kepri, maka menandakan semakin banyaknya generasi muda yang mulai mencintai Al-Quran dan Al-Hadits. Alhamdulillah turut bangga dan senang, tentunya hal ini menjadikan Kepulauan Riau akan menjadi hebat lagi ke depannya, kata Rudi. Pihaknya juga menyampaikan rasa sprit dan terima kasih kepada pemerintah provinsi, di mana telah menyeleksi kafilah-kafilah terbaiknya untuk bersaing di kancah tingkat nasional nantinya. Video, Aziz Maulana Dari Provinsi Kepulauan Riau yang akan terus ikut pada S.T.G.H. Hai Dari Provinsi Kepulauan Riau Mulai persiapan-persiapan pelasaraan Berjilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita akan mendapatkan gangganan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala 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 Yang sangat luar biasa Sukses dalam penyelenggaraan S.T.G.H. di penyelenggaraan Dan selamat lagi kepada pemerintah mata matam Kembali lagi meraih juara uang Kami ke depannya persiapan untuk S.T.G.H. di Provinsi Jambi Dan menyiapkan pelatihan dan pemantaman Bagi anak-anak semuanya Agar bisa mengikuti dan yang terbaik Untuk di Provinsi Jambi Nah ke-2024 nanti Isya Allah subhanahu wa ta'ala Mengizinkan BtG akan terlaksanakan Dan dilaksanakan di kota bantam Jadi kesiapan kota bantam saya yakin Bisa diperlukan semuanya Tapi inti dari semuanya ini Adalah bagaimana kita mengamalkan Dan sering menggauhkan Akuran di kehidupan kita sehari-hari Jadi sekali lagi terima kasih Kepada semuanya Kepada anak-anak semuanya Tetap berlatih Jangan hanya sampai di sini Tetapi berlatih yang tetap melalui LBDG-LBDG yang ada di Provinsi Langkah kita di dunia Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbana Amin Amin Pak, nanti tahun depan di mana Pak? SDG? SDG Di Batam ya Mulai Yang ke depan 1, 2, 3 Sekali lagi 1, 2, 3 Oke Terima kasih 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 Terima kasih